Penggelera gue nih, ayo kita bukti Semakin kamu mencari ketenangan Gak perlu pinter Tas di atas dirinya bertanggung jawab atas Tuhan Karena gini, tapi kenapa ketika kita itu udah kayak ngerasa udah cocok, udah tulus, udah sayang banget Gak sayang banget sih, kayak udah ngerasa, aku tuh kayak udah tulus banget gitu loh perasaannya ke si pasanganku ini Tulus aja, tulus Iya, tapi kenapa gitu dihianatin kayak gitu sih Ya itu ujian ketulusan kamu sendiri Kamu tahu ikan mahas segalanya Tau Kamu yakin? Yakin Kenapa kamu harus masih nanya begitu? Iya, tapi kenapa di saat Ya gak usah ditanya, itulah cara Tuhan untuk menguji ketulusan kamu, bener-bener tulus juga Kalau kamu bener-bener tulus, ya sudah, tulus aja Makanya tadi aku bilang, ketika kita kini berbuat baik Tidak sedikit orang yang pengen menjatuhkan kita Tapi berbuat baik aja Tidak sedikit orang yang baik mengomongin kita sombong Atau riah Tapi berbuat baik aja Iya kan? Karena pada prinsipnya, pada endingnya bukan urusan kita sama mereka Nah maksud aku, ketika kamu tulus, gak usah ditanya Tulus, ah itu aja tulus Gitu, makanya ketika kamu, oh saya sudah sabar Tapi kan sabar ada batasnya Sabar ada batasnya itu ego Iya Gitu, ya ketika kamu tulis, tulus aja Alirkan, berserahkan ketulusan kamu kepada apa Saya cinta ke atas karena Allah Kan gitu, karena Tuhan Sehingga kamu punya keyakinan, punya kekuatan disini Ini bukan Ustadz dong, gue yang ngomong Cuman ini mah pemahaman aja Bicara disini, itu pemahaman Jadi, ketika kamu tulus Tulus Makanya aku tanya, kenapa kamu harus nanya? Ya Tuhan tahu Sama, aku juga curhat ya Istriku ngomong juga, misalkan istri aku Ya kenapa ya? Gitu lah Yang menyakiti hati aku itu Suamiku sendiri, orang yang terdekat Aku tanya, kenapa harus kamu nanya? Kamu yakin gak sama Tuhan? Yakin Kamu yakin gak Tuhan semua segalanya? Yakin Ya kalau yakin, apa yang harus tahu? Kalau kamu yang ujinya orang lain Mungkin kamu gak akan cakit hati Mungkin kamu gak akan belajar Mungkin kamu gak akan introveksi Kan gitu Tuhan tahu Yang bisa menguji kamu itu orang yang terdekat kamu Makanya Kamu gak usah nanya Berserahkan saja bahwa keikhlasan itu Ya mengalir, biarin aja Saya sudah Saya Saya Tulus Jangan-jangan kayak batunya Ansarli yang pertama Aku masih sayang padamu Jangan sampai kau meninggalkan aku Itu mah gombal-gombalan Bener gak? Jadi kalau ketika kamu tulus Ya tulus aja Terus gini aja ketulusan kamu Jangan merusak ketika ketulusan kamu Terus juga Kamu Karena sakit hati Terus Karena tidak bisa memiliki cinta ke dia Terus kamu tidak bisa Ketulusan kamu tercoreng Terus kamu ketika ketemu dia Akhirnya Akhirnya Tidak saling kenal Tidak saling kenal Dan tidak bisa Tidak bisa welcome Dan segala macam Rugi kamu Tapi wajar gak jadi punya timbul rasa yang lain lagi Kayak misalkan timbul rasa dendam gitu Atau gimana gitu Kayak pengen Gini Kok Manusia itu tuh Manusia itu Bebas mau ngapain aja Bebas Kamu mau ngebunuh Tadi aku bilang lagi kembali Mau ngebunuh Mau enggak Mau bunuh diri silahkan Kamu bisa lakukan itu Tapi semua kembali lagi Punya konsekuensi Nah sekarang gini Kalau kamu dendam Apa untungnya kamu dendam Puas Puas Apa dapatnya dalam kekuasaan itu sendiri Ya kebahagiaan Yes Gue berhasil Lihat orang Aku sakitin bahagia Karena aku soalnya Aku benar-benar ngerasa Disakitin dan dikecewakan banget gitu Semakin kamu Semakin kamu dendam Semakin kamu tidak akan Mendapatkan ketenangan Penggeler aku nih Ayo kita bukti Ketenangan tuh Karena gini Kamu nyari ketenangan Mau kemana Ketenangan dalam hidup mau kemana Semakin kamu mencari ketenangan Semakin ketenangan itu Tidak akan kamu dapat Karena ketenangan sendiri itu adalah Adanya di diri kita Di diri kita yang didasari Dasari dengan pemahaman Makanya pemahaman Oh ngapain Oh Ini kan bicara pemahaman Ngapain sih gue harus dendam Ngapain sih Atau Aku dendam Itu terserah pilihan Tapi kembali lagi Semua punya risiko Risiko apa? Konsekuensi Dan ketika kamu memiliki rasa itu Gue yakin 100% Semakin kamu rasa dendam itu Dimiliki sama diri kamu Satu sisi aura kamu tidak muncul Kecerdasan kamu akan tumpul Dan kamu akan selalu merasa tidak tenang Karena yang dipikirkan Dan kamu tidak akan maju hidup kamu Karena yang dipikirkan dendam sama orang itu Kenapa sih Kamu tidak ambil hikmahnya Jangan dijadikan dendam Kan rugi kalau kamu dendam Jadikan sebuah spirit Gue harus tunjukkan yang lebih baik Dari sekarang Jadi rasa 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 bisa Dua anjing Gue diginiin Gue diginiin Kayak gue ini Cinta terus memiliki Ya pacar gue dijodohin Karena gue gelandangan Karena gue hidup di jalanan Akhirnya dijodohkan Pacaran 9 tahun Lama Orang tuanya tidak menyetujui Dan segala macam Karena gue wajar Dan justru saya akan berterima kasih Kepada orang-orang yang begitu Jangan-jangan kita bisa maju itu Bukan karena orang yang memuji kita Karena dia Karena orang yang Menyakiti kita Nih Kamu Kamu baik sama seseorang Yang baik sama kita Ya kan Kamu baik sama seseorang Yang baik sama kita Bagus gak? Bagus kan? Bagus Tapi lebih bagus lagi Ada yang lebih bagus lagi Kita bisa baik kepada orang Yang tidak baik sama kita Tetap baik Sama orang yang tidak bisa Baik kepada orang baik Itu biasa Biasa Iya bagus Tapi ya biasa Standar aja Wajar dong Lu baik Pasti gue juga baik Tapi lu mampu gak Ketika dia tidak baik Gue tetap baik sama lu Kebijaksanaan Iya Ya itu dia gitu ya Yang wajar gitu Iya Itu yang keren Kamu milih mana? Iya Tetap hidup Pilih putih dendam Capek Ngapain lu juga Sekarang kan Umur berapa kan? Baru 20 berapa ya? Gak serius Berapa? 38 38 38 38 38 Umur manusia berapa? Kalau nanti Maksimalnya 60 60 lah ya 70 lah ya Taruh dikasih bonus 70 Iya Sisanya berapa? 32 32 lah 30 Bagi 2 16 Karena kan ada tidurnya kita Efesensi hidup loh kita Kita hitung efesensi hidup Iya Sisa malak kita ya Dalam posisi Ya karena kita ada tidurnya Iya ada tidur Bagi 2 dong Sisa 30 Bagi 2 tinggal 15 tahun kan Hidupnya kita ini hidup Kan kalau tidur kan gak hidup Maksudnya tetap hidup Tapi ruh kan Iya Karena diam Diam kan Jadi 16 tahun ya? 16 tahun 16 tahun belum ada sakit Dipotong sakit Covid lah setahun Misalkan gitu Iya belum sakit lah Kita kan pasti ada sakit Iya Dipotong lagi loh Lalu maksimal 10 tahun Berarti waktu yang sudah dilalui Waktu yang akan kita lalui Sudah tidak sembuh Banding banyak dengan waktu yang sudah kita lalui Terus kamu mau rugi Menghabiskan sisanya Dengan kedendaman Di situ-situ aja gak akan maju Dijamin Menggelar aku Buktiin omongan aku Ini bukan Bukan Apa Yakin aja sama diri kamu sendiri Karena orang manusia itu Bisa berdiri karena diri kita sendiri Iya lah Gak mungkin lah kita berdiri seperti orang lain Nah Spirit-spiritnya kita bangun Dari sahabat-sahabat kita Keluarga kita Hidup banyak Ya segitu itu aja Sesuatu yang paling nikmat itu apa? Yang Menikmatinya di kebahagiaan Gak sih? Pada Pada Sesuatu yang nikmat itu apa? Ya pada Pada logikanya Sesuatu yang belum pernah bisa kita miliki Sesuatu yang indah yang menikmat itu Soba kamu pengen beli mobil Cita-citanya Belum punya mobil nikmat banget Tapi sudah punya mobil Sebentar Bisa jadi berantem suami istri Di dalam mobil itu Kan gitu Berarti kan Belum dimiliki Iya Paling nikmat itu sesuatu yang belum dimiliki Kalau sudah dimiliki mah biasanya Makanya itu hasil sebenarnya biasanya Prosesnya yang paling luar biasa Jangan sia-siain proses hidup kamu Dengan mikirin dendam Mikirin apa Gak penting Hidup itu semua orang Gak akan mati kok Selesai Urusan kita bukan seantara kita dan mereka Kan saja Ini jauh banget loh Pelajarannya udah Tapi beneran Tapi beneran Makasih deh Oh iya Bener-bener Kita bangun dong Diri kita Iya sih Karena selama ini Kayak terlalu Oke ini waktu gak Apati ini hari keempat deh Tapi kayak day 4 Gue kayak forget it About him gitu kan Yang penting kamu Tunjukkan sesuatu yang baik Dari diri kamu Ngapain lu harus tunjukin Gara-gara ini aja Oh enggak dong Gitu Maksud aku siapa dia Emang dia Tuhan kita Gitu loh Emang dia siapa Emang dia orang tua kita Tapi kan gini ya Namanya manusia tuh kan Pasti kan punya banyak Hubungan-hubungan gitu kan Kalau bicara manusia Semua orang pengennya di manusia Manusiawi kan Iya manusiawi Orang yang bunuh juga manusiawi dong Gue kesel sama dia Oh dia udah jolimin gue Bunuh Gue manusiawi dong Sebagai manusia Pengen Manusia tuh boleh apa aja Boleh marah Boleh ego Boleh silahkan Tapi marah ya marah aja Jangan berlebihan Jangan jadi amarah Rugi kamu nanti Kalau amarah Kamu boleh ego Boleh karena manusia Punya jiwa disitu Tapi jangan jadi egoisme Sesuatu yang berlebih itu Tidak banget Makan juga kalau berlebihan Seenak apapun Tetap kok muntah Kita punya duit apa sih Kita punya sesuatu Kan tetap pengen Berbuat Kalau kita nikmatin Dibu Ngapain dulu Seneng gitu Kalau sama temen Temen bisa maju Kita bisa bantu Sama-sama Kan resep gitu Hidup tuh Semakin hidup itu Menggerakkan diri kita Untuk bisa bergembang Untuk diri kita sendiri Keluarga Dan orang lain Menurutku sih Gak gampang Gue juga kan belajar Sama Tapi kan emang Perlu dengan Kekuatan hati Makanya orang itu Orang itu harus belajar apa Belajar pemahaman Di sini Kenapa Orang pintar mah banyak Saya cuma pengen Jadi orang yang paham Gak perlu pintar Pintar mah bisa kemelingar Bisa belajar juga Pintar mah bisa minter Bisa sembahkan itu Oke Gitu Cah Tenang aja Hidup itu gak usah takut Karena Kamu tahu gak Air sungai Mengalir Begitu aja Gitu kan Ditabrahkan kemana aja Tetap dia Menjalani perannya Sampai di Lautan Bawa garam gak Air sungai Enggak kan Tapi asin sendiri Kamu tahu pohon pisang? Tahu Pohon pisang Ditanam Dibit Pisang Tumbuh Batang Tumbuh batang apa? Gak mungkin batang pisang Gak mungkin batang durian Bertakbir dia Bertasbih Menjalani peran Keluar lah daun Mungkin gak daun durian Gak mungkin Terus keluar Buahnya Buah pisang Setelah berbuah Selesai tugasnya dia Bertasbih atas Nama Tuhan Hidupnya selesai Tidak neko-neko Urusan orang lain Mau pisangnya dibuat molen Mau dibuat kolak Mau buat apa Silahkan Tugas dia sudah selesai Emang tuh Emang pohon pisang hidup itu Gue akan jadi kolak Gue akan jadi Enggak gitu Emang matahari hidupnya Buat nyerah Buat cucian Jemuran Enggak Dia hidup atas dirinya Bertasdi atas dirinya Bertanggung jawab atas Tuhan Yang menciptakan Kan gitu Nah kadang manusia saja Yang belajar mengarah Tugas gue Tidak penting Bersari aja Yang baik Menurutku Oke Guys Kayaknya kita makin Majang lebar Di kemana-mana gitu Kan tadi gue bahasnya kan Tentang puspa gitu Film gitu kan Oke obrolan kita Jangan dipercaya Jangan dipercaya Kita mah kaji Sama-sama Karena belum Tentu juga Yang diucapkan gue Benar Pokoknya Anggap aja Semua yang obrolan ini Sampah Yang ada di lautan Ketika ada yang Tidak jadi sampah Tergantung Kebutuhan kita Mana yang mau diambil manfaatnya Tentu juga Gitu ada Selesai Tapi abis ini lu semangat Iya semangat Harus Rugi gak semangat Iya gak Aku juga sudah Terima kasih Rugi Masih banyak yang perlu dipikirkan lagi Selain memikirkan Gimana caranya Balas tendang Dari pada waktu lu dibuang Untuk orang yang nye-nyein lu Waktu lu kasih Untuk orang yang menghargai diri lu Lu secara otomatis Kalau cuma berpikiran seperti itu Secara tidak langsung Bahwa lu sudah menjolimi diri kamu sendiri Luar dirimu sendiri Tidak menghargai dirimu sendiri Bagaimana kamu bisa Dihargai sama orang lain Dukung dirimunya aja Gak menghargai dirimu sendiri Kan rugi Lepas Orang itu semua Sebelah sebentar Kok di dunia ini Apa sih Soba Rasa senang sebentar Nanti besoknya sedih lagi Sedih juga sebentar aja Besok senang lagi Bahagia lagi Kan gitu-gitu doang Dinamikanya begitu-begitu doang Apalagi orang senang Flat gitu Gak mungkin Dan inilah bentuk pelajaran Buat kita belajar apa Mengkaji diri Merefleksi hati kita Ada kisahnya gue Cilis terakhir ya Salah satu putri Dari Inggris Putri Rathbiltis 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 Kerjaannya Setiap malam Setiap hari Setiap malam Setiap hari Mengundang artis Hollywood Itu kalau malam tuh Artis Hollywood tuh Udah siap-siap aja tuh Kadang dia ada di loteng tuh Wah senang-senang gitu Nyebarin Penci labur jini Berlian ke kolam renang Jadi pada Artis-artis tubuh Oh pada renang-renang ini Kalau ke mal Malnya tuh Tepung punya pamannya Malnya Cuma dia yang berlian Bahagia banget Tapi dia Burung terus Burung terus Wah Burung terus Jadi kayak ada masalah Terus si asistenmu Tuan Putri Apa sih yang gak bisa dilakukan Sama dirimu Apapun bisa dilakukan Kebahagiaan Setiap hari Mau apa aja bisa Tapi saya melihat kok Burung terus Kenapa ada masalah Apa Tanya Seputri itu Cuma bilang Kamu mau mau tahu Masalah saya Masalah saya Karena saya Tidak punya masalah Masalah juga Emang hidup Emang berasa hidup Kan kenikmatannya Sesuatu kembali lagi Sesuatu yang Cita-cita itu Yang proses ini Yang paling berada Ketika kita Pengen ini Akang pengen Apa sih hidup Misalkan gini Pengen mobil Pengen Lamborghini Pengen Ferrari Pengen Ferrari Cita-citanya kan Agis kalau gue punya Ferrari Wah Udah banget Sultan banget ya Dijami 100% Ketika sudah memiliki Ferrari Belum tentu itu Bisa dipakai tiap hari Atau dibanggakan Kalau sudah dimiliki Biasa saja Biasa saja Dan itu sering terjadi kok Iya Kehidupan kita Real-real Iya Real-real Iya Masalahnya itu ketika Makanya bersyukur Ketika kita Persoalan Bukan masalah Bersoalan Kalau masalah Dalam hidupnya Persoalan yang harus Dijawam sama kita Jadi bersyukur Kadang aku juga suka Nikmatin rasa rindu Rasa kesal itu Dinikmatin Jadi inspirasi Ya kan Gak rugi gue Ketika gue disakitin Sama Uspa Misalkan Jadi lagu Berkah lagi Bisa hidupin Keluarga gue Dari situ Kan gitu Daripada gue harus Dendam sama dia Gak pahal Ruge-roge Berkarya Berkarya apa? Ciptakan Kreativitas Apa sekarang Ngehadepin apa? Bikin sesuatu Aduh jukan pada dunia Biar yang lain Cemburu pada kita Gitu Tengok Kreativitas Yang mau dimimpin Tenang gue motivator Ya gitu Ternyata ya Punya kemampuan lain Coba Mas Sari Jadi motivator Cinta juga Apa yang gue Kajian hidup itu Adalah sesuatu yang Ditambah By experience Apalagi kan juga Apa karyanya-karyanya Mas Sari itu kan Semuanya dari experience Itu kan rasanya Beda-beda Dari malam Rasa takut hidup Ya Terus ngapain Kalau gak usah takut hidup Kedepan Lu harus ngandelin dia Kalau gak takut hidup Takut mati Anggelin dia Lu cuma takut kesepian Sebenernya Ciptakan kebahagiaan diri Karena kebahagiaan itu Bukan ada di orang lain Ada di dirimu sendiri Betul PR itu sekarang Adalah gimana caranya Biar bisa Move on Bukan Membahagiaan diri sendiri aja Oh harus dong Rugi Aku berbagi kebahagiaan Tapi kalau diri aku gak bahagia Itu gimana Ya itu kebahagiaan diri kamu Di dalamnya tidak ada Karena ada rasa benci Ada rasa Dendam Dendam Jengkel Jangan dikotori Ada hal-hal begitu Benci itu cukup di mulut aja Cemburu juga cukup di mulut aja Ada Rasulullah bilang Aku boleh cemburu-cemburu Di mulut jangan dibawa ke hati Terusak berarti Hati kita Ustaz tuh jadinya udah Iya-iya Tunggu-tunggu ini Dikatul Oke Ini Terima kasih banyak Terima kasih banyak ya Semuanya Jangan lupa nonton Eh subscribe And I've